Hi guys, welcome back to my channel ketemu lagi sama aku, Kuo Justy di video kali ini, aku mau bikin One Brand Makeup Tutorial lagi nah ini disponsorial oleh Makeover Semarang jadi tema kali ini adalah Makeover One Brand Tutorial kita langsung aja mulai ya yang pertama, aku membersihkan wajah aku pakai mistral water dari Makeover ini aku bersihin sisa-sisa make up dan juga kotoran selanjutnya, disini juga ada Makeover Makeup Remover yang ada oilnya nah, yang oil ini berfungsi untuk mengangkat make up yang tidak, yang sulit diangkat oleh mistral water aja misalnya bagian eye makeup, ada kayak mascara, terus juga bagian lipstick yang waterproof kayak gitu, itu susah kan ini aku mau pakai sedikit untuk membersihin sedikit bekas-bekas eyeliner di mata aku sama kalau ada sisa-sisa lipstick ya dikocok dulu selanjutnya langsung kita bersihin aja oke oke, tuh dia bisa mengangkat yang tidak bisa terangkat oleh mistral water oke, selanjutnya oke, selanjutnya disini aku dibawain beberapa primer ini ada lumayan banyak primernya ini ada 5 macam primer jadi yang pertama ada Makeover mattifying primer terus ada yang Powerstay color correcting primer ini juga ini yang yellow light to medium skin ini untuk medium skin next ini lilac untuk dual, apa ini untuk all skin type terus buat yang kulitnya kayak berflak gitu terus yang terakhir ini yang green buat yang naturalize the redness and all skin type gitu kalau aku pribadi sih suka yang putih ini aku biasa pakai sih yang velvet mattifying primer ini terus karena aku ada sedikit jerawat kita pakai yang green ini ya untuk bagian yang poli-porinya terbuka kayak di bagian hidung dan juga sebelah sini sedikit aku mau kasih yang mattifying ini ambil sedikit dan aku aplikasikan ya terus untuk bagian jerawat juga aku kasih yang mattifying primer ya dan aku juga nah yang bagian banyak redness sebelah sini dan sebelah sini mau kasih yang hijau warnanya lucu banget ini untuk menetralisasi warna merah-merah yang ada di wajah oke lanjut terus sebelah sini aku juga punya redness warnanya warnanya lucu hijau heartnya enak terus tasnya tuh agak-agak dingin gitu kalau yang si pink tadi eh yang putih tadi gitu kan yang biasa ya yang silicon base gitu gak ada baunya dan ya udah lumbut aja gitu ini selesai aku kasih sedikit dirang sebelah sini nah ternyata setelah diaplikasikan dia warnanya gak hijau sih gak kayak yang korektornya gitu terus dia cenderung lebih melembabkan hijau oke kita lanjut lagi emm habis ini kita sih langsung ke bagian position cuman disini ada lead balm lead nutrition yang melon crazy aku mau pakai sedikit ini aku ambil dan aku taruh di tangan terus aku aplikasikan lanjut lagi ini untuk condition aku dikirimin beberapa condition ini ada yang nomor satu yang oke yang ramah saya di ramah terus ada yang power stain ini nomor W42 yang warm sand sama satu lagi yang not silk kayaknya sih aku cucuknya yang ini sih yang warm sand ini aku pakai aja langsung aku kalau foundation tuh gak suka yang terlalu terang banget warnanya jadi aku suka yang sama kayak warna kulit aku soalnya kadang-kadang kalau kulit yang putih itu malah jadi gak natural gitu ini aku pakai nya langsung aja aku file ini aku langsung blend nah ini kan gak dicampur ya jadi untuk coveragenya sendiri dia medium to full kalau misalnya mau full coverage sekali harus di build jadi harus beberapa layer cuma kalau untuk sehari-hari aku better dia satu layer aja nanti kita timpa dengan concealer di bagian-bagian yang belum bisa tertutupi dengan sempurna jadi kesannya tuh tetap full cover tapi tetap kenyang gitu soalnya kan gak nyaman juga ya kalau misalnya daily makeup pakai yang terlalu tebal banget kayak mau party gitu kurang lebih kayak gini nah ini aku ada jerawat yang belum bisa tertutup sama beberapa scar yang disambil disini terus kantong mata juga belum terlalu tertutup tapi aku gak mau nambahin foundationnya satu layer lagi udah cukup banget tuh buat aku aku mau nambahin ini aja concealer di bagian-bagian yang belum terutupi dengan sempurna ini concealernya yang light gak apa-apa nanti kita bisa pakai di sebelah sini buat nge-brighten area bawah mata aku yang gelap terus aku masih juga di bagian hijau atas mulut dapur dan dapur sama sebelah sini terus aku juga mau kasih sedikit buat bagian yang tadi gak bisa ketutup nanti tinggal kayak kita blend aja kita sentuhin ya warnanya lebih terang gak apa-apa nanti kita lebih kita blend aja lebih aku blend jadinya bisa menyatu dengan sempurna terus kalo misalnya emang warnanya masih putihan tinggal aku tambahin condition yang tadi lagi supaya warnanya bisa tersamakan aku cuma di bagian yang seperti ya jadi gak gak di bagian yang apa gak di semua bagian jadinya rasanya tuh gak terlalu jadi kayaknya terlalu putih di wajah aku perfeelnya karena tadi aku pilih condition yang warna emang sama sama kulit wajah aku jadinya nanti harus kita timpuk lagi kita timpah pakai condition yang kalo tadi supaya lebih menyatu karena ini kelihatan banget kayak mau jadi white cast di bawah mata bisa di bawah mata bisa di bawah mata bisa di bawah mata bisa di bawah mata ini aku tutup yang belum tertutupi tadi ini jerawat juga ini aku dulu waktu belum jadi yang muka aku juga sering jerawatan ya dan juga selalu ada bekas jerawat nah aku gak khawatir gitu loh karena biasanya emang aku tutupin concealer bahkan aku kadang gak pakai foundation cuman aku tutup concealer di bagian-bagian yang memerlukan aja nah ini aku tambahin satu pump lagi foundationnya mau aku timpah di bagian yang terlalu putih tadi yang warnanya gak merata supaya warnanya jauh lebih masuk ke kulit tapi tetap full cover dan juga tetap bright kan yang di bawah mata cuman warnanya gak terlalu kayak yang sebelah sini nah by the way concealer-nya makeover ini adalah salah satu concealer drugstore yang menurut aku paling terbaik karena dia full cover banget terus ringan dan bisa menutup jerawat kantong mata dan lain-lain dengan situ nah terus juga bisa menutupi bekas jerawat dan flat juga nah ini aku tambahin buat yang sebelah sini biar lebih nyatu terus ke belak ini tadi nah untuk bagian tengah hidung dan juga hidup ini di blend asal aja yang penting mata terus aku tambahin juga di sebelah yang ada dirawatnya sudah selesai kita lanjut lagi untuk benang tabur ini aku dikasih 2 warna nomor 5 yang snow sama nomor 1 yang porcelain yang snow benar-benar putih warnanya aku mau pakai yang nomor 1 aja yang porcelain kayaknya yang warna porcelain ini lebih dimasuk ke warna purple